Halo teman-teman semua, Demi Nike, yokoso Selamat pagi semuanya Hari ini hari apa? Saya mau kemana? Sudah siap-siap ini loh Lihat, sudah pakai tas Sekarang mau pergi ke Nyukoku Kanrikyoku Jadi itu imigrasi Jepang Di Shinagawa Mau ngapain disitu? Jadi mau ambil visa permanen Yeay Yes, I got it Sudah dapet visa permanen ya teman-teman Jadi ini mau dijemput sekarang Jadi ini adalah penantian setelah 8 bulan kira-kira Karena pas saya mengajukan Pas gue mengajukan dokumen Itu ada kurang dokumennya satu Dokumen pelaporan pajak gitu ya Jadi cuman diminta satu dokumen yang kurang Dan tidak beberapa lama setelah itu Langsung keluar izinnya Jadi ini mau pergi jemput Cuman di dalam imigrasi Jepang itu Nggak boleh ambil video ya Jadi ya cuman sampai station Terus ngelihat lokasi tempat imigrasi Kayak gimana sih gitu Jalan ke situ kayak gimana sih Kayak gitu aja sih guys Ayo let's go Halo teman-teman Sekarang saya udah di Shinagawa Station Dan ini mau menuju tempat visa Mau pergi ke imigrasi Jepang Dan gede banget tempatnya Jadi buat kamu yang pengen pergi ke imigrasi Jepang Kamu bisa ambil visa dari Shinagawa Station Tapi karena aku males Jadi mau naik taxi aja Di bawah ini udah ada See you Ini teman-teman imigrasi Jepang Dan gue udah dapet Kisah permanen Mau balik ke Shinagawa Gila hari ini rame banget Gue datang tadi jam 11 pagi Sampai disini Dan ini baru keluar Udah jam setengah tiga sore Balik dulu ya Hai teman-teman Akhirnya udah sampai di rumah Capek banget Tadi tuh pas pulang Pakai acara orang bunuh diri Tau ya ampun Akhirnya Saya terpaksa tukar kereta Aduh Capek banget Padahal 10 Bukan 10 menitan juga Sekitar 7 menitan lagi Bakal sampai Tapi terjadi Kecelakaan gitu Kayaknya ada orang bunuh diri Gak tau kenapa ya Jadi ada orang lompat Di stasiun berikutnya Jadi anggap lah Ini saya Di stasiun A Dan kejadiannya di stasiun B Jadi stasiun berikutnya Akhirnya Akhirnya saya terpaksa turun kereta Dan muter Cari kereta lain Cari rute lain Waduh Capek banget Dan setelah itu baru Sampai ke rumah Sebelum itu Perawatan dulu Di klinik Karena emang udah janji Sama orang kliniknya kan Makanya mukanya Sekarang Kincelong Tapi agak sedikit merah Jadi pake white lens Jadi pake white lens aja ya Malu aku Nah Akhirnya Finally Akhirnya Dewi mendapatkan Permanent Residence Di Jepang Yeay Mungkin Pertanyaan yang muncul Di benak Teman-teman adalah Kalau kita dapat Permanent Apakah kita auto Jadi orang Jepang Jawabannya Gah Tidak Teman-teman Jadi Saya nih Gue itu Dari visa kerja Mengajukan permohonan Untuk mendapatkan Visa permanen Jadi Visanya saja Yang berubah Ke warga negaraannya Tetap Warga negara Indonesia Itu lain lagi ya Jadi Pengurusannya lain lagi Nah Statusnya saya disini Sudah permanen Kalau kemarin itu Visa kerja Saya tuh Visanya Visa engineering Gitu Teman-teman Jadi Kalau misalnya Saya tidak ada Kontrak kerja Sama perusahaan Terus Misalnya Saya kan sekarang Kerjanya Bidang Creator Bidang kreatif Nah Saya pengen Partan doang Nah Kalau misalnya Saya pakai Visa kerja Itu gak bisa Sedangkan Kalau Visa permanen Itu bisa Jadi gak ada Batasan Saya mau kerja apa Itu bisa Semuanya Gak masalah Sedangkan Kalau visa kerja Itu kita kayak Terikat kontrak kerja Terus Ada masa batas Visanya Kalau Yang permanen Ini Kita bisa Tinggal Sampai kapanpun Di Jepang Jadi itu Keuntungannya Mendapatkan Visa permanen Terus juga Kalau misalnya Mau Ambil KPR Misalnya gitu Mau Ambil kredit Apa Kayak gitu Kalau misalnya Kita punya Visa permanen Itu biasanya Kita lebih Dipercaya Daripada kita Cuma punya Visa kerja Soalnya Visa kerja Seperti tadi Gue bilang Itu ada Batas waktunya Sedangkan Kalau visa permanen Itu gak ada Batas waktunya Tapi Visa permanen Ini bukan berarti Dapat satu kali Itu kalian gak Gak ngapain lagi Jadi Setiap tujuh tahun Itu harus diperpanjang Tetap harus diperpanjang Cuma Prosesnya beda Sama Visa kerja Kalau visa kerja Kita harus Kasih Laporan pajak Gitu Kayak Harus kasih Bukti Kita masih ada Kontrak sama perusahaan Gitu kan Jadi Itu prosesnya Panjang dan rumit Sedangkan Kalau Untuk memperpanjang Visa permanen Itu cukup Ngisi Satu lembar aja Kalau gak salah Jadi kita Cuma Perpanjang aja lah Gitu Jadi lebih Lebih gampang Semua orang asing Yang ada di Jepang Mendapatkan Visa permanen Itu adalah Sebuah impian Akhirnya aku mendapatkan Itu juga Setelah 11 tahun Di Jepang Sebetulnya Tahun lalu Itu Tahun 2018 Sebetulnya udah Bisa daftar Cuman Karena Saya masih punya Visa kerja Sampai tahun 2020 Bulan Mei Jadi Ya udahlah Pelan-pelan aja Gitu Gak butuh Cepet-cepet juga Gitu kan Karena saya masih Suka kan Kerja di tempat Sekarang Makanya ya Santai-santai aja Nah Kasusnya saya ini Juga makan Waktu 8 bulan Sampai Visanya keluar Kenapa Kenapa Jadi biasanya ya Temen-temen Visa Permanen ini Ngurusnya ya Paling 6 bulanan lah Gitu Nah Ada temen saya Di Facebook Dia juga Ini Dia posting Dia udah dapet Visa permanen Makan waktu Sekitar 6 bulan Tapi pas Kasusnya saya Itu pas Sudah 8 bulan Gak datang Datang Kartu postnya Jadi kita bakal Dikirimin kartu post gitu Nah kartu postnya itu Gak datang-datang Temen-temen Jadi saya udah takut Gini Jangan-jangan ada masalah Kenapa? Karena Saya mengajukan visa itu Sekitar bulan 4 Akhir bulan 4 Tahun 2019 Dan waktu itu Saya tidak bisa Memberikan Satu buah dokumen Yang diminta Sama orang imigrasi Yaitu Tentang laporan pajak Tahun 2018 Nah itu Bukan berarti Saya gak bayar pajak Saya bayar pajak Tapi yang jadi masalah Adalah ketika Saya ke balai kota Ternyata dokumen itu Baru bisa diterbitkan Pas bulan 6 Setelah bulan 6 Eh pas Dari bulan 6 Kalau gak salah Sedangkan saya pergi Mengajukan permohonan Itu rencananya Itu Sekitar bulan 4 Gitu ya teman-teman Jadi dokumen itu Gak bisa diterbitkan Sama orang balai kotanya Sama Kuyakusho Akhirnya Dan jujur Waktu itu Saya juga udah ngerasain Wah ini bakal jadi masalah Ini Tapi ya Gak tau juga Eh mana tau Bisa lolos gitu kan Yaudah yang penting Ajuin aja dulu Permohonannya gitu Ternyata memang bener Setelah 8 bulan Pas 8 8 bulan Setelah mengajukan permohonan Datang surat Saya pikir Wah ini Ini kartu pos Surat cinta Yang saya tunggu-tunggu Pas saya buka Ternyata dia minta dokumen Yang itu tadi Laporan pajak Tahun 2018 Akhirnya Kebetulan Kebetulan banget Saya waktu itu Hari itu libur Jadi langsung Naik sepeda Jam 4 sore Balai kota Disini tuh Tutup jam 5 sore Jadi Saya naik sepeda Wah ini harus cepet Ngambilnya nih Soalnya ini Dia kasih batasan Buat Laporin dokumen Itu juga Pendek banget teman-teman Nggak ada 2 minggu Dan itu sekitar Bulan 12 Akhir bulan 12 Nah Kalau kalian belum tahu ya Di Jepang itu Ada libur akhir Dan awal tahun Itu dari sekitar Tanggal 27 Sampai Tanggal 6 Maret Sedangkan dia minta Dokumen itu Sampai tanggal Sekitar tanggal 7 atau 8 Jadi Saya udah kayak Wah ya ampun Gue Kapan lagi bisa libur Jaran-jarang bisa libur Di hari biasa Akhirnya udah Langsung Cepet-cepet naik sepeda Untungnya Nggak tabrakan Untungnya aman Ambil dokumen Untungnya sempat Dan setelah itu Saya kirim dokumennya Di hari berikutnya Dan setelah itu Sekitar 1 mingguan Datang deh Serah cinta saya Pas pulang gitu kan Buka Postbox disini Wah Ada Ada kartu post Dari imigrasi Terus saya baca Tolong bawa Kartu Kartu post ini Terus Tolong bawa Paspor Bawa Zairiukado Zairiukado itu Kartu ID Di Jepang ya Buat orang asing Terus Tolong dibawa juga Kartu Kertas Kertas Registrasi Pas Kamu Mendaftar Mengajukan permohonan Untuk visa permanen Waduh Seneng banget Teman-teman Sampai melonjak-lonjak Saya laporin ke bos saya Bos-bos Apa Bukan bos juga sih Maksudnya dia Kita kayak temenan baik gitu Orang Jepang Jadi dia atasan saya Cewek gitu kan Terus di grup saya juga Orang-orang yang kerja di kreatif Kita ada 4 orang Itu semuanya cewek-cewek gitu kan Teman-teman Akhirnya udah dapet Visa permanen Semuanya udah seneng gitu Udah kayak Wah Omedetho Omedetho Akhirnya Pokoknya seneng banget lah Teman-teman Visa kerja sama visa permanen Itu beda banget soalnya Kalau visa permanen Itu kita harus punya kontrak kerja Bukti gitu ya Kita masih kerja disitu Harus punya kontrak kerja Dan Itu ada batasan waktunya Jadi Kita bisa ambil 1 tahun Atau Mungkin dapatnya 3 tahun Atau mungkin dapatnya 5 tahun 5 tahun paling panjang Dan kalau misalnya setelah 5 tahun Ternyata misalnya ya Misalnya perusahaan kita bangkrut Atau misalnya Kita berhenti kerja Dan belum dapat pekerjaan baru Itu ya Mau gak mau kita harus balik ke negara kita Ke Indonesia gitu kan Sedangkan kalau visa permanen Itu gak ada masa berlaku sama sekali Memang harus diperpanjang ya Setiap 7 tahun Per 7 tahun kita harus melapor Untuk perpanjangan visa permanen Tapi Prosesnya Proses memperpanjang visa permanen Dengan Memperpanjang visa kerja Itu beda banget Visa kerja itu lebih Susah Pengurusannya Dan banyak dokumen yang dibutuhkan Sedangkan visa permanen itu Dokumen yang dibutuhkan Hampir gak ada ya Gitu ya Dan kalau visa kerja Itu Kalau Saya kan Tamatan sekolah sound engineering Di Jepang Saya harus kerja di bidang kreatif Only Kalau saya Pakai visa kerja Misalnya saya mau kerja jadi Tukang masak gitu Chef Itu gak bisa Mungkin bisa ya Selama visa itu berlaku Cuma pas saya mau perpanjang Visa tersebut Pasti bakal dipertanyakan Sama orang imigrasi ya Kok kamu gak kerja di bidang engineer gitu Wah kami gak bisa kasih visa ke kamu Karena kamu kan gak ada pengalaman kerja Sebagai chef gitu Kamu kan gak punya Background sebagai chef Jadi itu Kita gak bisa dapet Visa Kalau Apanya Pekerjaannya itu berbeda Sama background Pendidikan kita Visa kerja ya Sedangkan kalau visa permanen Itu gak ada batasan Mau kerja apa saja Itu Terserah kita Gitu teman-teman Jadi Bebas banget Part time di Jepang Juga gak apa-apa Buat kalian yang belum tahu Kalian tidak bisa Mendapatkan visa Kalau kalian itu Cuma pengen part time Di Jepang Karena di negara kita Negara Indonesia Sama Jepang Itu kita gak punya program Working holiday Kalau negara lain Ada yang punya program Working holiday Misalnya Korea Sama Jepang Orang Korea Itu boleh working holiday Ke Jepang Sedangkan ya Kalau di Indonesia Itu gak ada program Seperti itu Jadi Kita gak bisa dapet visa Kalau tujuannya Cuma untuk part time Di Jepang Itu teman-teman Ya Udah sekian Cerita hari ini Udah capek Maaf panjang Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan like video ini Dan jangan lupa Untuk tekan tombol notifikasi juga Sampai jumpa Di video berikutnya Jani Sampai jumpa 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 Terima kasih.